Ma'asra muslimina rahimakumullah Disebutkan oleh para ulama bahwa Demikianlah Rasulullah SAW Itu lebih suka Menyamai orang-orang Yang lebih dekat kepada hidayah Kalau di hadapannya ada kebiasaan Orang kafir Kemudian ada orang musyrik Maka Kekufuran yang lebih parah itu adalah Orang-orang musyrik yang benar-benar Menyembah berhala Ya Yang tidak punya sandaran kitab Yang tidak mengaku sebagai pengikutnya Siapapun Nabi Tidak mengaku sebagai pengikut Nabi Musa Atau Nabi Isa Kemudian dibandingkan dengan orang-orang kafir Dikatakan ahli kitab Karena mereka punya sandaran kitab suci Apa itu? Injil Atau Taurat Dikatakan ahli kitab, kenapa demikian? Karena mereka mengaku Sebagai pengikut Nabi Musa atau Nabi Isa Ini rahasia Kenapa sih mereka dikatakan ahli kitab Orang Yahudi dan Nasrani dikatakan ahli kitab Karena mereka-mereka Mengaku dan mengimani Kitab suci Kalau tidak Injil Maka Taurat Dan mereka menyandarkan diri Menjadi pengikutnya Nabi Musa dan Isa Maka mereka ini Memang semuanya kafir ya Bahkan mereka semua musyrik Tapi kalau dicari yang mending Apakah mereka ahli kitab Atau orang-orang musyrik yang lebih mending Ahli kitab lebih mending Karena masih punya sandaran kitab Dan menisbatkan diri menjadi pengikutnya para Nabi Sedangkan orang-orang musyrik Maka mereka menyekutukan Allah Tidak menyandarkan diri kepada kitab apapun Tidak menyandarkan diri kepada Menjadi pengikutnya Nabi siapapun Tapi menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Rasulullah lebih suka Menyamai orang-orang ahli kitab Daripada orang-orang yang nyata-nyata musyrik Menyembah berhala Dan tidak punya sandaran kitab Dan tidak mengaku sebagai pengikut Nabi siapapun Oleh karena itu para ulama mengatakan Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan ahli kitab Yang berbeda dengan orang-orang kafir yang lain Jadi orang-orang kafir itu banyak Ya Orang-orang kafir itu banyak Termasuk ateis Orang kafir Orang murtad Orang kafir Orang musyrik Kalau memang betul kesyirikannya sudah besar Kemudian disampaikan hujah Sudah mengakui kebenaran Tapi tidak mau kebenaran Tidak mau meninggalkan Berhala-berhala Dan semisalnya Mereka orang musyrik Termasuk kafir Agama-agama selain Islam Selain Yahudi, Nasrani Termasuk kafir Ya Hindu, Buddha Konghucu Apalagi agama yang lain Nah Kepercayaan dan lain sebagainya Ini semuanya termasuk deretan kekafiran Nah diantara kebanyakan Diantara kekafiran yang sangat banyak ini Yang paling mending Meskipun mereka tetap masuk neraka ya Kita harus yakin ini Diantara yang paling mending itu adalah dua Yang pertama Yahudi Yang kedua Nasrani Mereka berdua Ini disebut ahli kitab Oleh Allah Kenapa dikatakan Lebih mendingan Kekufurannya Yang pertama Karena Orang-orang Islam Dibolehkan makan Sembelian ahli kitab Tetapi Tidak dibolehkan Memakan Sembelian kafir yang lain Allah mengatakan Allah mengatakan Sembeliannya Sembeliannya orang ateis Tidak halal Bagi orang Islam Sembeliannya orang komunis Tidak halal Bagi orang Islam Ya Orang kafir yang Sembeliannya halal Dan itu ditegaskan oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Yaitu Wata'amul adina utul kitab Bahilulakum Sembeliannya Orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani Itu halal bagi kita Dan ini hukum Yang meringankan Meskipun Para ulama mengatakan Meskipun Kita tidak mengetahui Apakah mereka Ketika menyembeli Menyebut nama Allah Atau tidak Ini hukum yang diringankan Meskipun Kita tidak mengetahui Cara menyembelinya Syarhi Atau tidak syarhi Karena mereka orang-orang kafir Jelas menyembelinya Mereka tidak akan syarhi Tidak sesuai syariat Tapi itu halal Dihalalkan oleh Allah Buat orang-orang Islam Oleh karena itu Sekarang ada pertanyaan Kalau seandainya Ada daging impor Ya Daging impor Dari Jepang Daging impor Dari Jepang Ayam Sapi Dan lain sebagainya Kira-kira halal Tidak buat orang Islam Dari Jepang Kenapa haram Karena kebanyakan mereka Agamanya Tidak punya agama Ateis Rata-rata mereka Ya Apa Iya Artinya mereka-mereka Tidak percaya Tuhan Dan menghukumi sesuatu itu Kalau yang dominan Kebanyakan demikian Dihukumi Maka sembelian Yang datang dari negara Jepang Kita hukumi Mayoritas sembelian Orang-orang Yang tidak beragama Ateis Berarti ini Haram Pertanyaan kedua Kalau kita Mengimpor Atau daging impor Datang dari Amerika Halal gak buat orang Islam Amerika Halal atau haram Halal atau haram Halal atau haram Halal atau haram Diteliti bagaimana Diteliti apanya Jelas kita tidak tahu Bagaimana cara Memenyembelinya Kita tidak tahu juga Apakah menyebut nama Allah Atau tidak Bahkan sangat-sangat Memungkinkan Mereka menyebut Berhala-berhala mereka Jawabannya Kita lihat Agama mereka apa Nasrani Kebanyakan Nasrani Maka Allah Menghalalkan Sembelian orang Nasrani Untuk orang Islam Dan ini Nas Ayat Al-Quran Gak bisa dibantah Ada yang mengatakan Oh beda Kalau sekarang itu Sembeliannya orang-orang Yahudi Nasrani Tidak halal Kenapa demikian Karena sekarang mereka bukan Ahlu kitab lagi Dalam Al-Quran itu Ahlu kitab yang benar-benar Ahlu kitab Tetapi sekarang ini Tidak ada Ahlu kitab Kita tanya Apa alasannya Kalau tidak ada Ahlu kitab sekarang Karena mereka sudah Merubah kitab mereka Dikatakan oleh para ulama Kalau masalah Merubah kitab Itu sudah kebiasaan mereka Dari sejak dahulu Dari sejak zaman Rasulullah Mereka berusaha Menutup-menutupi Merubah Menempatkan Tempat-tempat yang berbeda Sesuai Al-Nasru Allah sendiri Mengatakan Mereka-mereka Orang-orang Ahli kitab itu Merubah-rubah Letak ayat Sesuai dengan Keinginan mereka Makanya ada Apa namanya Kitab suci mereka Ada revisi Ada perjanjian lama Ada perjanjian baru Kemudian cetakan Tahun sekian Beda dengan yang sekian Karena memang dirubah-rubah Beda dengan Al-Quran Dijaga keasriannya Dari sejak turun Sampai hari kiamat Kata Allah Kami yang menurunkan Al-Quran Dan kamilah yang menjaga Kemurnian Al-Quran Dan Allah tidak menjaga Injil, Taurat, dan lain sebagainya Kemurniannya Dan bahkan Allah menyebutkan Dalam Al-Quran Kebiasaan mereka Merubah-rubah Letak ayat Sesuai dengan Keinginan mereka Ini bahan satu Yang kedua Kenapa Al-Quran itu Kekufuran mereka Lebih mendingan Dibandingkan dengan Kafir-kafir yang lain Yang kedua adalah Allah Memberi ruksoh keringanan Bagi seorang Laki-laki muslim Untuk menikahi Wanita Ahli kitab Ya Jadi dari sekian Banyak orang kafir Yaudi, Nasrani Konghucu, Hindu Buddha Atais, Murtad Mushrik, dan lain sebagainya Macam-macam Ya Komunis Maka Seorang muslim Laki-laki Boleh menikahi Wanita-wanita Hanya ahli kitab Saja Wanita Yahudia Atau wanita Nasrani Dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah sendiri Mengatakan dalam Al-Quran Walmuksonatu Minal mu'minat Walmuksonatu Minal adina Utul kitab Baming koblikum Ida ataitumuhun Nahujuruhun Yang dibolehkan Bagi orang-orang Yang beriman Itu menikahi Wanita-wanita Mu'minah Ini satu Dan juga menikahi Wanita-wanita Ahli kitab Kalau engkau bayarkan Mahar-mahar Kepada mereka Artinya masih Boleh Jadi Seorang muslim Laki-laki Itu boleh Menikahi Wanita Ahli kitab Pembahasan kita Boleh loh ya Jangan kemudian Mengatakan Ayo kita nikahi Wanita-wanita Yahudi Bukan Kalau ayo Itu namanya Memerintah Tapi disini Sekedar boleh Kita harus bisa Membedakan antara Boleh dengan Anjuran Boleh dengan anjuran Yang di dalam Al-Quran ini Boleh atau dianjurkan Jangan keliru Boleh atau Dianjurkan Menikahi wanita Ahli kitab Dibolehkan Sekedar boleh Halal Kalau anjurannya Cari wanita muslimah Gitu loh Yang di anjurkan Walau amatun mu'minatun Khairun min musyrikatin Walau ajabatkum Kalau masalah mencari Yang lebih utama Yang di anjurkan Al-Rasulullah Kata Rasulullah Wanita Budak Ya Meskipun Dia berkulit hitam Tapi dia beriman Itu lebih baik Daripada wanita-wanita Kafirah Meskipun dia Menakjubkan kalian Kalau ada pilihan Ini Alu kitab Wanita Kulitnya putih Wajahnya rupawan Badannya bagus Disini ada Muslimah Cuman Dia sebagai buddha Kulitnya hitam Kemudian Tidak rupawan Badannya pun juga Tidak bagus Mana yang lebih afdol Yang lebih afdol Wanita Mu'minah Meskipun secara fisik Kurang Menyenangkan Itu kalau disuruh milih Makanya Rasulullah Mengatakan Ketika manusia itu Menikahi Wanita itu Biasanya milih-milih Biasanya memilih Kecantikan Kalau tidak kecantikan Kekayaan Kalau tidak kekayaan Kecantikan Maka Apa Yang ketiga Nasab Pedudukan Pedudukan Lalu yang keempat Karena agama Maka Rasulullah Maka Rasulullah Karena harta Yang kita nikahi Perempuan Yang kaya Bapaknya Ketika kita nikahi Perempuan Ternyata Bapaknya berhenti Menafkainya Kemudian Kita akhirnya Kesusahan Untuk menafkai Si perempuan Yang kaya tadi Bahkan Tuntutannya Banyak-banyak Tinggi-tinggi Maka kita Akan kehilangan Rasa Cinta Kepada dia Karena sekarang Bukan orang kaya Lagi Kemudian Kalau kita Menikahi Wanita Karena Kecantikannya Kita tahu Bahwasannya Semua Wanita Secantik Apapun Pasti akan Pudar Kecantikannya Ya Bahkan nanti Dia akan punya Anak Anak-anak kita Itu tidak Butuh Kecantikan Ibunya Tidak butuh Meskipun Ibunya Bersolek Macem-macem Makeupnya Luar biasa Wajahnya Pakai Dempul Dan semisalnya Ya Anak-anak Tidak butuh Itu anak-anaknya Anak-anak kita Anak-anak kita Ini butuh Kesalahan Ibunya Dan kasih sayang Ibunya Supaya Mengajarkan Kebaikan Kepada anaknya Itu yang Dibutuhkan Jadi Ikhwan Amtina Azzaqumullah Maka Yang kedua Kenapa Orang-orang Ahli kitab Itu lebih Mendingan Kekufurannya Dibandingkan Dengan kafir-kafir Yang lain Karena Allah Memberikan Keringanan Laki-laki Muslim Boleh-boleh saja Menikahi Wanita Ahli kitab Baik itu Yahudi Atau Nasrani Pertanyaan Dibalik Sekarang Bolehkah Perempuan Muslimah Menikah Dengan Orang Laki-laki Nasrani Boleh Enggak Haram Kembali Kepada Hukum Asal Wanita Muslimah Menikah Dengan Laki-laki Yahudi Haram Hukumnya Para Ulama Sepakat Enggak Ada Beda Pendapat Kalau Enggak Ada Beda Pendapat Kalau Sepakat Demikian Enggak Bisa Main Main Harus Kita Taati Patui Jadi Para Ulama Mengatakan Kalau Ada Wanita Muslimah Dinikahi oleh Laki-laki Laki-laki Nasrani Batal Nikah Nikah Ya Diingatkan Kepada Mereka Mereka Yang Bermuda-muda Dalam hal ini Karena Tertarik Dengan Ketampanan Seorang Laki-laki Nasrani Lalu Nikah Akhirnya Apa Yang Terjadi Murtad Wanitanya Dan Itu Banyak Terjadi Padahal Itu Dilarang Dalam Islam Dan Dinyatakan Tidak Sa Peningkah Banyak Sekarang Nikah Beda Agama Apa Maksudnya Bercampuran Antara Muslim Dengan Non-Muslim Sehingga Berdali Supaya Persatuan Ini Tidak Benar Seperti Ini Percampuran Antara Keyakinan Yang Benar Dengan Yang Batil Oleh Karena Itu Para Ulama Mengatakan Ketika Ditanya Loh Kenapa Kalau Perempuan Muslimah Tidak Boleh Kawin Dengan Laki-laki Nasrani Atau Yahudi Tapi Sebaliknya Kok Boleh Laki-laki Muslim Menikah Dengan Wanita Nasrani Atau Yahudi Kenapa Kok Boleh Yang Pertama Jawabannya Adalah Karena Allah Memberi Rukus Keringanan Yang Kedua Karena Laki-laki Itu Kawamuna Al-Nisa Sehingga Biasanya Laki-laki Itu Mengarahkan Bukan Diarahkan Ya Dan Kebanyakan Begitu Biasanya Perempuan Itu Ngikut Agamanya Laki Biasanya Biasanya Perempuan Itu Ngikut Akhlaknya Laki-laki Ya Oleh Karena Itu Jangan Kemudian Ketika Mau Menikah Ya Mencari Perempuan Yang Jelek Akhlaknya Jangan Kalau Bisa Yang Bagus Akhlaknya Yang Agamanya Kuat Sudah Jadilah Istilahnya Sehingga Kita Tidak Kerja Dua Kali Kalau Bisa Ketika Menikah Lalu Kita Punya Anak Ibunya Mendidik Anaknya Dengan Kebaikan Tapi Kalau Kita Menikah Dengan Perempuan Yang Rusak Kemudian Akhlaknya Tidak Terpelihara Agamanya Tidak Kuat Tidak Bisa Ngaji Tidak Bisa Baca Quran Tidak Bisa Apa-apa Kita Menikah Ngajari Luar Biasa Belum Tentu Bisa Kita Jadi Jadi Kalau Kita Menikah Dengan Seorang Wanita Yang Sudah Muslimah Sudah Multazimah Sudah Mengaji Sudah Bisa Baca Quran Bisa Ngajari Anak-anak Maka Ketika Kita Menikah Kita Setiap Punya Anak Ketika Punya Anak Perempuan Itu Mengajari Anak-anak Kita Jadi Demikianlah Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Bahwa Rasulullah Sallam Lahu Dahulu Lebih Suka Menyamai Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Dibandingkan Orang Musyrik Karena Orang Yahudi Dan Nasrani Lebih Mending Kekfirannya Tapi Ketika Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Tetap Saja Kofur Lalu Orang Musyrik Malah Justru Masuk Islam Maka Rasulullah Menyamai Orang-orang Yang Tadinya Musyrik Yang Kemudian Masuk Kedalam Agama Islam Sampai